Halo Mom, balik lagi bersama gue Yigi di Gaya Berkendara Hari ini gue jauh-jauh ke Bandung Untuk mewawancarai narasumber yang menurut gue bener-bener menginspirasi ya kan Karena dari tahun lalu, gue mau nginterview tapi susah banget Jadi gue samperin aja ke Bandung Kebetulan kita lagi ada di Bike System Di Jalan Dago nomor 342 Bagi yang belum pernah ke Bike System Lihat nih belakangnya, kelihatan gak sih? Kalau kelihatan bengkelnya luar biasa keren Thank you, Om Yudi udah mau minyemin buat syuting ya kan Nah, inilah tamu-tamu kita Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe-subscribe dulu Dan bagi yang belum follow Instagram kita Follow Instagram kita di Gaya Berkendara Sebelumnya, Bamperdu Eh luar biasa Ini nih, ini nih ya kan Jadi dari dulu gue pengen menginterview lu terutama ya Wah susah banget ya Oke, yuk kapan kita samper yuk ke Bandung yuk Tapi gila ke Bandung, kita selalu ada acara goes dan padat dan harus pulang Karena Bandung, Jakarta cuma 2 jam ya Tapi hari ini gue berterima kasih Karena kalian berdua udah menyempatkan waktu Untuk duduk bersama gue Menginspirasi orang-orang, om-om dan tante-tante di rumah Untuk bersepeda Tapi sebelumnya perkenalan dulu Dari Seperti ini deh Oke Hai teman-teman yang berkendara Nama gue Sitra Tinggalnya di Bandung Ya udah Instagram boleh gue share gak? Apa? Instagram Instagram boleh? Oke, ini Instagramnya ya guys Sokat tuh Sokat tuh Sokat tuh Hai semuanya Nama gue Tasha Orang Bandung juga Pure blood Pure blood Jadi banyak DM loh Banyak DM yang masuk Untuk menginterview kalian Luar biasa ini kapan ya Iya, 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 mas Iya, pasti, mas Iya, pasti Nah, kenapa kita mau nginterview Ceritain dong Pengalaman kalian masing-masing Kenapa Hobinya bersepeda itu aja Sesimpel itu Awalnya diajak teman Tahun berapa? Tahun 2000 Berapa ya? Pandemi aja Oh 20 kan? 20 Terus diajak Yaudah lah Pengangguran pandemi Gak tau mau ngapain Jalan-jalan gak bisa kan Terus Yaudah Cari sepeda Dapet Sepedahan Terus ketagihan sampai sekarang Ketagihan sampai sekarang Sesimpel itu ya Iya Sesimpel itu bisa ketagihan banget Berarti termasuk pesepeda baru ya Iya Ya sama Aku juga pesepeda pandemi Sokat tuh Aku juga pesepeda baru sih Sama? Sama Tahunnya sama Tapi gak waktu pandemi Akhir 2018 Oke Termasuk baru lah ya Ya baru Aku ngerasainya masih baru sih Masih 5 tahun Iya kan? 5 tahun kan Nah Waktu itu Karena Ya itu Ada kerjaan sih Karena belum pandemi Oke Iya bener Cuman banyak tuh luang tuh Terus pengen nyari hobi baru kan Yang Yang sehat deh Kayak Yang Apa ya Biar bisa gerak-gerak dikit lah Oh ada warganya lah ya Terus ngambil cycling Beli sepeda Dari situ Ya sama Sama Sepeda apa? Pas masing-masing buat itu Waktu awal MTB MTB Oh Bandung Karena konturnya emang bagus Iya dulu Banyak banget kan yang sepedaan disini Dan kebanyakan yang kelihatannya Itu ya MTB yang rame Sama MTB juga Langsung Roadbike Langsung roadbike Langsung ngacir Langsung ngacir Iya bener Langsung ngacir Berarti teman-teman semuanya roadbike Tapi gak stress gitu Masuk roadbike kan langsung Ngitung-ngitung ini ya kan Performance segala macem Berapa kilo Dia kan diajaknya Makan cincau di lembar Oh itu dia Makan cincau di lembar Makan cincau di lembar Langsung nanjak Iya Dari situ apa yang kalian nemuin Langsung seserius itu Apa kenikmatannya? Apa ya Kenikmatan Menikmati udara Bandung sih Itu yang the best Terus Pemandangan Bandung kan Oke banget Oh luar biasa Kalau misalnya kita udah mulai ke atas kan Terus ya emang gak ada pilihan lain Emang harus tiap hari go es Supaya Gue pengen ke tempat ini nih Di atas-atas kayak gitu Dan udah nemu-nemu tempat-tempat yang oke kayak gitu Ya itu makin Makin apa ya Makin numbuhin Keinginan untuk nemu Tempat baru sih Jadi perjalanannya Biapun tanjak worth it ya Pemandangannya Dan makan Dan makan Oh jadi harus ada makannya Iya harus ada Ngopi Ngopi Makan Wajib Wajib Tegian dari sepedahan Nah terus hubungannya sama Kalian masuk ke ultra sejauh itu Apa? Ketagihan Ketagihan juga bener Apa ketagihan apa? Jauhnya itu bikin ketagihan apa? Kayak makan obat dosisnya naik ya Iya bener Ini sepeda dosisnya naik juga Kan makan obat misalnya Makan satu Sembuh nih Ternyata sakit terus Makin sering makan Makin butuh banyak nih Makin Toleransi badannya Makin tinggi Resistance Iya Resistancenya makin tinggi Sepeda juga gitu Awal 20 cukup 30 cukup Lama-lama Serat udah mulai Fondo 100 ya Terus Apain lagi 200 bisa kali Pangandaran ya Gue gak masuk ya kan Oke Ya memang bener Jadi Itu Edik Gue bisa bilang Sebut itu Adiktif ya Bisa lumayan Audak Berarti Kalian udah ikut Audak Berapa juta Pernah Audak Cuma di Bandung doang Alterannya 200 200 Bagi kalian 200 latihan kali ya Yang tahun pertama Yang gak beda sih ya Audak 200 Bandung Soalnya Begini kan ya Alteran Ada Oh ada batu-batunya Jadi Lumayan menyiksa Lumayan menyiksa Kalau latihan berapa 250 juga Latihan untuk apa nih Ini lu gue denger Kalau latihan sendirian 250 gitu Itu Itu Gue denger Dari mulut orang ya Apakah bener Itu Itu bertahap sih Untuk nyampe ke situ Ya kan Maksudnya Tiap bulan gue Agendain Ada satu Long ride At least 24 jam Atau misalnya Lebih dari 15 jam Gak masuk Gak kan capek ya Kan kita manusia ya Capek gitu Capek Orang mau capek Kapok ya Ini enggak Rasa apa sih Yang bikin Adiktif tuh Rasa apa Ini Sekujur tubuh Gue mentok 200 aja nih guys Udah kayak besok Aduh gue gak mau lagi Gini-gini Kayak gitu Apa ya Pas Beresnya Acomplishment Iya Lihat Statistik Sebenarnya Ada kialanya Emang iya ngaruh itu Ngaruh sih Oh iya Main booster Boon ngaruh sih Lumayan sih Sampe yang terakhir 1500 ya 1500 Itu 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 karena memang Bentangan Jawa 1200 Kalau misalnya Bentangan Jawa 2000 Kaliannya ke 2000 Gitu juga Apa gimana Kalau Jawa nya sih Kalau Jawa nya 2000 Dari Anjar sampe Bali Ayo aja ya Iya mau aja sih Asalkan dapet visa sih Visa yang susah Luar biasa Kalau Citra Si Bumar Nata sih udah ikut 2 kali Kalau misalnya Nata saya ikut Sekali doang Sekali doang Kenapa ikut 2 kali Apa yang dicari Sok Oke Yang waktu pertama Coba-coba Coba-coba Sebenarnya yang pertama itu Gue ngerasanya kayak latihan Untuk yang kedua kalinya Jadi untuk Rekon Oke Tapi rute jalur beda Beda waktu itu Yang pertama kan Lewat Tiket Nah yang kedua Lewat jemplah Nah itu yang bedain sih Cuman Strategi Yang kedua Di lebih mulusin Terus Sepeda juga Oh beda Beda sepedanya Oke Pengen Jauh ya Pengen Jauh banget Pengen ini lah Personal best Intinya Makanya balik lagi Tapi dapet target Waktu itu Dapet Oh luar biasa Simulatnya berarti kurang dong Kurang sih Oke Bentang Jawa Selain kita ngomong jarak Selain kita ngomong apa Pemandangan tuh Gak bakal didapet ya Kalau kita naik mobil Segala macem Itu banyaknya cerita juga Sebenarnya kalau naik mobil Dapet sih pemandangan Cuman mobil sama sepeda itu Bebeda Ini akan Speed ya Nah kalau misalnya Sepeda kan mau Sebegimanapun Strongnya Lu paling mentok Berapa sih Gitu ya Pemandangan Apalagi kalau misalnya Di pegunungan kayak gitu Banyak tanjakan kan Jadinya lu bakal Lebih lambat Dan disitu Lu ada kesempatan Untuk ngeliat Sekeliling Kalau misalnya mobil Kedepan Kedepan Kepinggir pun Kalau misalnya lu passenger Paling cuman Sekelibat-sekelibat doang Gitu kan Kalau misalnya sepeda Itu bisa Ada plusnya disitu Oh kalau nantasnya Bedalah naik mobil Sensasinya Sepeda kan terbuka Terus naik mobil Nggak pernah nyetir sih Jadi pasti tidur Kalau sepeda Nggak bisa tidur Tapi 1500 pertama Apa yang dirasain Apa buat latihan juga Buat Next Udah Untungnya yang ketiga Udah banyak Sesepuh Oh iya benar Banyak cerita Dari Citra Dari yang sebelum-sebelumnya Ada Yudi Jadi udah banyak Dikasih tau gini Terus Ya udah Ikutin tips and trick Tapi Bener Ngerasa Bener Bener gimana ya Ya Oke 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 Eh lu oke Yang nontonin lu ya Jadi dia belum finish Bang ini interview ini Iya Kita lihat finish dulu Eh bener Luar biasa Waktu itu pairing ya Pair Pair nanti mau sendiri Mungkin nggak Suami kasih visa Oh iya Luar biasa kasih Misalnya Itu maru banget Single entry Misalnya Nah 1000 500 Sudah diikutin Apa yang mau kalian Lakuin ke depan Kalau gue Si pengennya Tetap race Tetap race Cuma kalian yang Yang Mileagenya Mungkin Lebih dari itu Dan Kalau misalnya Ada pun Challenge-nya Yang lebih beda lagi Misalnya Banyak offroad Oke Apalagi ya Yang Ya yang beda aja Dari Benteng Jawa Benteng Jawa kan Cuman dari Anjar Sampai Banyuwangi Tapi mungkin ada Ada bagian Lain di Pulau Jawa ini Atau di Indonesia Ini yang bisa kita explore Dan format-format race Yang beda Kalau misalnya Bikin rute sendiri lah Atau misalnya Bikin offroad lah Atau misalnya Banyak lah Format-format Kalau misalnya Kita kreatif ya Pengennya sih Ikut cukup lebih banyak Event race Kenapa race Boleh tahu gak Oke Kalau misalnya race itu Gimana ya Lu datang Dan Dan lu Apa ya Pengen Deliver the best Gitu loh Kayak lu pengen Format Dan Lu tau kalau misalnya The rest of the group Orang-orang yang Participate juga Sama kayak lu Energinya Tujuannya untuk Win the race Gitu kan Makanya itu namanya juga race Jadi Gue Kedepan Kalau misalnya Pun ada event-event Lebih prefer race Daripada yang non-competitive Karena Gue ngerasa Gue orang yang kompetitive Oke Gue di tempat itu Gue di tempat yang tepat Oke Competitive Belagi commitment Luar biasa Kalau Trainingnya Ada tujuan lah Trainingnya ada tujuan Waktu Duit Ada tujuannya ya Kalau Natasha Setelah si 200 Sebenarnya tujuan sepeda Awalnya kan Buat nge-replace Jalan Hobi jalan-jalan Oh sekarang ada metode Jalan-jalan yang baru Gitu Jadi Lebih kayak pengen Kalau Citra Kompetitif banget nih Pengen ikut race Gitu Kalau gue lebih Ya kemanapun Asal Pemanangan baru Terus cerita baru Punya cerita lah gitu Hidupnya punya cerita Oh hidupnya punya cerita Oke Bikin memoris ya Dengan have fun lah Segala macemnya Ada perubahan gak Dari dulu Gak suka sepeda Sekarang Bersepeda Ultra Perubahan hidup Perubahan temen Apa yang kalian dapatkan Selain Selain perjalanan tadi Tapi hobinya bersepeda Apanya Kalau gue Lebih ke Jadi Just perspective sih Untuk kehidupan Sehari-hari ya Misalnya Kalau ada problem Misalnya Gue suka jadi kepikiran Ah gue bisa kok Gue S1500 gini doang Gue pasti bisa Kalau misalnya gue lagi males Misalnya Oke Atau misalnya Apa ya Kalau misalnya gue lagi Enggak Enggak berani Making a move Or something gitu kan Ah gue bisa nih Gue S malem-malem Masih gini doang Enggak berani Kayak gitu loh Oh nantang diri sendiri ya Jadi lebih apa ya Kayak kasih perspektif aja Pola pikir Oke Dalam ya Oke Atasnya mungkin Yang berubah apa ya Yang pasti Gara-gara mulai sepeda Lebih apa ya Hidup lebih simple gitu Anjay Lebih menikmati Lebih menikmati Hal-hal kecil lah Yes Kayak cuma sekedar Kayak kemarin Tentang Jawa Secape-capenya Berangkat gitu Kayak tiap hari Tidur sebentar Subuh udah harus bangun lagi Ngantuk gitu Cuma Sunrise Ah udah happy lagi Gitu Oh sesimpel itu Itu kedengarannya loh guys ya Kenyataannya mungkin Tiap orang beda-beda Iya kan Tapi jadi lebih Menghargai Hal-hal Simple Pagi-pagi Cuma buat Ketemu temen Naik ke dagong Ngopi Udah Udah buat Seharian happy gitu Iya Memang sih perjalanan itu Bikin Pola pikir itu Jadi berbeda Dan lebih menghargai Hal-hal kecil Iya gak Oke Jadi ada Persiapan apa sih Kalau misalnya Mau ikut Bentang Jawa Yang ultra-ultra gitu Ada persiapan khusus gak Ayo Pasti Daripada fisik sih Lebih ke mental ya Oh iya Buat ngelawan Diri sendiri Iya sih Capek-capek Tapi kan harus Komitmen gitu Belajar lebih Komitmen Buat Ngeberesin Apa yang Kita mau mulai gitu Ya fisik tetap harus Di Inilah Disiapin gitu Apa Setiap hari gitu Goes gak Gak juga sih Sebenarnya Kayak hari-hari aja Goes Nanti sering aja lah Iya jangan 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 males-malesan lah Gitu Sesering apa Emang ada Kayak harus bisa 500 Buat 1500 Gitu ada gak sih Kayak gitu-gitinya Kalau di Bandung Kalau Ya di Bandung Kalau mau nyari mileage doang Tanpa elevasi Yang agak ekstrim Susah ya Karena kemanapun Anjak gitu Cuma kalau Gue sih kemarin Kebetulan Buat Nge-confirm diri sendiri Oke ini Bisa Bentang Jawa Desember Ikut Itu Festive ride 500 Sama sih Pair yang Sama Alvin Ini Festive 500 Itu sekali Sikat 500 Atau 48 jam Wow Jadi Sama Ngetest Pair juga Si Ya Kalau Cocoknya gitu Kan kita belum pernah Rides Multi days Gitu Oh PC beda juga PC beda Terus Seharian bareng Gitu kan Terus Tidur Maksudnya tidur bareng Gitu Cocok gak nih Gitu Jadi kita tes Di 500 Ketika Festive kemarin Kalau 500 aja udah berantem Ya udah jangan mentang jauh bareng Gitu Ntar jadi musuhan Iya juga sih Jadi kita tes Oh oke nih Bisa lah Gitu Jadi kebetulan Dia lebih kuat kan Dia gak harus sabar Nungguin Gitu Oke Dealnya gitu Itu berat juga tuh Iya Menarikin Jadi sekitar Dari 1.500 Kayaknya 1.300 Ditarikin Oh dia luar biasa Gue salut sama lu Gue salut banget sama lu Asli Susah loh itu Kayak gitu Jadi dia Kalau Cita sendiri Ada Ada kayak Gue Tips nih ya Ini dari gue Belum pernah 1.500 Gue belum pernah gitu Untuk mencapai Gue bisa 1.500 Gue harus bisa Berapa 500 sampai 7,5 Betapa aja sih Betapa Gue juga dari awal Pertama kali 300 tuh Audax pertama gue Di Bandung waktu itu Tahun 2020 All Terrain? Enggak Waktu itu road Oh road Jadi dari Bandung Terus ke Pantura Terus balik lagi ke Bandung Sejauh juga Semedang Oh iya Dari situ Belajar Oh kayaknya Suka nih Ini nih Yang gue Tenang ini Dari sepeda Oke Dari situ Bulan depannya Ada 400 Cerebon Terus 600 On Novembernya Terus Desembernya 600 Jogja Lalu Tahun Januari 1000 Extreme Jadi gue tuh Extreme banget Audax Beneran Di ajang latihan gue Gila Audax Ajang latihan Bagaimana Waktu itu sih Kerasanya Kayak challenge ya Men-challenge Pas sekarang Udah di sini Emang Melihat ke belakang Oh itu latihan gue Itu yang Bawa gue Sampai sini Jadi emang Enaknya bertahap Dulu sih Dari 100 dulu 100 Terus cobain 150 lah Terus 200 Habis kayak gitu Terus dibikin Apa ya Dibikin variatif Jadi kayak Enggak cuman Berangkat pagi nih Terus Sampai Berapa jam Tapi cobain juga Goes malamnya Terus Cobain juga Ke route-route yang beda Kayak gitu Ada goes sendirinya Di luar Kayak gitu Karena At some point Kita bakal gue sendiri Karena apalagi Kalau misalnya audax Karena kan beda-beda ya Kayak seorang ya Tapi benar Apa yang dibilang Itu tuh Yang gue dengar lu Kalau gue sendiri Kemana Boleh kembali Gak gitu deh Tapi emang malam beda ya Kondisinya sama siang ya Tapi ada perubahan fisik gak Kalian rasain Sejak gue Lebih apa Jadi enak makan sih gue Enak makan Dilindah ya perubahannya ya Enak-makannya banyak Tidur lebih enak Emang iya Terus Makin Ya pengen Tidur mulu sih Kata orang sepedahan Bikin kurus Tapi terlihat enggak juga Enggak itu enggak Karena makannya lebih banyak Lebih banyak Tapi yang penting Lebih sehat Ya Enggak juga Tapi kalau misalnya ultra Kayaknya emang gak sehat Makan gula Kulit lebih hitam Ya kan Eksotis Ah betis lebih gede ya Dengkul ya Lebih gede ya Ya bener Pasti itu Yaitu bawaan Apa yang namanya ya Resiko lah Nah gue nanya nih Sepeda kan Orang beda-beda Sepeda itu Hal yang personal Bener gak Pilihan sepeda segala macem Nah Waktu 1500 Ngerasain dua sepeda berbeda Bener? Iya Tahun pertama Tahun kedua beda Sepedanya Nah kalau menurut lo Sepeda yang lo pakai sekarang Boleh dijelasin Kenapa lo pakai sepeda ini Partsnya itu Apa aja yang lo pakai Alasannya sesimpel Karena gue di Endro sama Cervelo Cervelo The best Yes Kebetulan gue lagi pakai Caledonia Gue belum pernah nyobain ini Sampai 1000 sih Paling jauh 800 Waktu festive kemarin Bedanya 200 Iya Waktu bentang jawa pertama Kan pakai besi Bentang jawa yang kedua Pakai aspero Dari Cervelo juga Dan perbedaan waktunya Memang jauh banget Dari hasilnya Karena memang Ya dari Material juga beda ya Oh iya Dan Tahun kedua Gue udah Lebih improve Kan pribadi Material sama groupset beda dong Iya Jadi ngaruh banget sih Sepeda juga ngaruh Oke Ini jenisnya sepeda apa? Caledonia sekarang Jenisnya sepeda apa? Dia tuh Allroad Allroad Yang emang didesain untuk Endurance Endurance Oh khusus Endurance Cocok banget untuk yang nyari Mailage sih kalau misalnya dia Oh jauh-jauh cocok ya Minggat-minggat ya Minggat-minggat cocok Settingannya? Settingannya gue pakai Oke Oke so groupsetnya tuh Shimano 105 105 Iya Dari situ gue gak tau lagi harus ngomong kenapa Ya ban, ban, ban Ban, ban Ban gue lagi pakai Teranomix Karena sekarang kan lagi panas Tapi lagi hujan Dan gak ngerti lah Dan gue emang lebih suka pakai Yang Cocok Yang kayak gini Yang ban gondrong kayak gini Karena gue kalau misalnya latihan Pengennya sesusah mungkin Soalnya biar nanti masuk di ban Oh lebih gampang ya Oh gitu Biar lebih berat Biar lebih menyulitkan lah Ukurannya? 33 33 33 Tapi kalau donenya ini bisa nyampe 35 Oh iya Lebar juga Oh sempit ya Cuman mungkin yang jenisnya lebih halus Muat sih Masih muat harus gitu Pompa pasti ya Pompa harus bawa itu Enggak boleh enggak bawa Enggak boleh enggak bawa Enggak boleh enggak bawa Nah ini by the way Si bannya Baru setup tuh belas Gue baru nyobain Oh finally Gimana rasanya? Secure sih Secure Enggak takut kembes? Enggak enggak Karena waktu kemarin gue tes di Yang 800 kg kemarin Oke aman Dan Pas Apa sih Pas ada Apa ya tuh Jalan yang jelek tuh Rasanya secure aja Lebih ente enggak? Lebih ente enggak Iya jauh Meskipun ya dia Gondrong kayak begitu Kenapa memutuskan itu? Gue mau Tubles nih Akhirnya Karena rimnya bisa Terus Dapat Apa namanya Dapat Bannya juga Tubles Btw di Endress juga sama Vitoria Oke Masukin aja lagi nih Iya kan Tapi emang bener ya Emang enggak bohong Bagusnya Iya Gue juga suka nih Ininya Profilnya enak kok Bagus Maksudnya Dia kalau misalnya Yang basah tuh Secure Cuman emang Berat kalau misalnya lagi nanjak Lengkap All road Udah itu aja ya Itu aja ya Tadi apa ininya Apa namanya Groupsetnya Oh 105 Oh cucu Keren banget Berat berapa? Diukur gak? Enggak Belum Bisa ditimbang Oh iya nanti kita timbang Lu gak pengen tau sih sebenernya Lu gak mau tau Gak mau tau Nanti kita timbang Kita taruh sini Ting Iya kan Coba Rata saya shock Apa aja Sebenernya waktu Bentang Jawa Gak pakai sepeda ini sih Sepeda apa? Pakai Saya fellow R5 Oke Waktu Bentang Jawa Waktu Bentang Jawa Iya Ini sepeda? Ini Baru Di Endress Specialized Specialized Luar biasa ya Sebelah gue ini Norsan ya Oke Oke jadi Sekarang pakai Specialized Baru paling jauh Dipakai Kemarin 500 sih Ini Specialized siapa? Ini Rubei SL8 Emang jenis sepedanya? Ini tuh buat Dia ada shock Di bagian seatpost Sama di bagian Stem Jadi emang buat Endure Wow Gak keliatan ya? Iya gak keliatan Ada karetnya gitu Oke Buat ngeredam Apa sih Impact Impact aja sih Dia gak Biar gak kebas banget sih Apalagi kalau turunan Lumayan membantu Sadar gak sadar Sadar gak sadar ya Jadi pertama disuruh coba Karena ini Baru keluar Terus disuruh cobain Pertama sih Pakai longnya 260 ya Terus Eh oke juga Terus pakai 500 Oh oke juga Oke Aman Oke ya Ngomong enteng Kita berikan seribu Nah ini Bannya Halus ya Bannya sih Bawa 32 Size 32 Yang punya S-Works Cuma Ada plan untuk Diganti gravel Diganti ban gravel Oh masih gede ini Mas Muat Lihat tuh Oh ya Clearance nya bisa sampai 42 Kalau gak salah Wah gede Jadi Bisa Ya mau digravelin sih Kayaknya enak di Bandung Sekarang ujankan licin gitu Tapi bukan sepeda gravel ini kan Sebenarnya mah Bukan Bukan kan Endure Bisa 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 sih Tinggal dibungi Kayaknya Kayaknya Udah Yang penting orangnya Ya bener Bener Nah dia pakai Terus Iya Grabsetnya Nunggu ya Tolong dong Yang mau Nunggu Masih Masih Mekanik Ganti krengnya berat ya Langsung Langsung Waktu ini Waktu bentang jawa Saking Cangkel Pegel banget Sampai dibantuin Nah iya Serius Itu motivasi Aku dulu Pertama ganti Mek Dia itu Karena waktu Bali loop Gak bisa ganti kreng Tangannya kebas Iyalah Pasti Kebayang Gak bisa ganti kreng Ayo si mana Indonesia Langsung DM aja Citra Ya kan Belum Tapi Tapi Sepeda tuh Ngaruh Kalian udah pakai Berapa sepeda tuh Jenis sepedanya Sama bike fittingnya Ngaruh banget sih Ngaruh banget sih Ya Bike fitting kalau gak cocok Udah Test long ride Sekali aja Pernah gak cocok Pernah Dulu Sepeda pertama ya Bike fitting manual Kalau gue Cuma ke lembang-lembang aja Gak masalah sih Begitu dikasih Jauh Waktu itu kerasa Waktu MN Sakit pinggang Sakit banget Terus kayak Oh ya Ternyata butuh Bike fitting lagi Jadi sebegitu penting Bike fitting Oke Soalnya Banyak yang nanya juga Bike fitting itu kenapa mahal sih Segala macem Ya karena itu Itu urusannya ke Semua bagian tubuh Bener gak sih Setiap payung sebelum hujan lah Bike fitting itu Jangan tunggu cedera Baru Diganti Bener Sekarang cita-citanya Goes kemana Ikut event apa Sesuai Coba 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 dulu Cita-citanya Goes di Eropa 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 kan banyak tuh event Yang mana nih Aduh Paris 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 Spill 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 Siapa tau ada yang endorse ya kan Alhamdulillah Bener 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 Oke Spill tas Plan ada plan Semoga Ini kapan sih rilis Pengen Trans Join Salah satu Trans Trans Cyber Eh Apa sih Continental Oke Bentang Eropa Semoga Kenapa Enggak itu Enggak yang lain Karena Seneng Pengen Nyari Seneng apa Konturnya Eropa Seneng sih Kayak Dingin Dingin Bukan dingin ya ya Pegunung Pasti summer kan Oke Tapi Pegunungannya Aspalnya Terus Apa ya Kalau liat foto-fotonya Yang Kayak switchback gitu Iya Bagus banget Gak fotonya Muruh Muruh Bagus banget Humpung masih bisa Amin Gue aminin Gila Citra sendiri Gue masih Nasional dulu aja deh Untuk tahun ini Oh iya Gue masih latihan dulu Disini Mudah-mudahan Apa sih Yang Pertengahan tahun ini Kan ada juga tuh Yang Resoran Jawa Nah gue Berencana Oh resoran Jawa Itu 3000 Itu Disuruh Balik lagi aja Itu kan Nah Kata gue bilang kan Tadi kayak di Jawa Itu bisa banget Banyak Bisa di eksplore kan Dan gue Percaya Kalau misalnya Satu ride Ke ride yang lain Itu gak pernah sama Meskipun Di tempat yang sama Atau misalnya Rutenya sama Iya bener Kayaknya gue gak Gak perlu bilang Semoga berhasil Kayaknya lu pasti menang deh Sebenarnya aja lah ya Dira saat gue sih Lu pasti menang deh Cewek ya Itu dibagi Cewek cowok Apa gimana Kayaknya kalau misalnya Untuk yang solo Cuma satu klasifikasinya Cewek cowok Semuanya yang ada disitu Tapi gak tau ya Ini pertama kali soalnya kan Pertama kali Tapi ada juga Macem-macem kategori kan Kayak misalnya pair Ada yang relay juga Untuk dua orang sama empat orang Serius banget sih Jadi kayak gue penasaran Sama formatnya Terus sama trainnya Karena Akan beda sama Dari Betang Jawa kan Ininya rutanya Nah itu latihannya gimana ya Kalau Rp3.000 Jadi itu Sendiri yang malem-malem itu Rp200 Tapi tetap sih Kalau misalnya gue Mimpi untuk race Atau misalnya untuk Event yang lain Sama kayak Ternyata siapa pengennya Nyobain yang di Eropa Atau misalnya di Amerika juga Di tempat-tempat baru lah Yang beda dari disini gitu Amin Semoga kalian banyak Endorsan Semoga kalian bisa Disupport Ikut event-event Keluar negeri Mewakili Indonesia juga ya kan Dan terus bersepeda Menginspirasi kita semua Nah terakhir nih Ada tips nge Buat Orang-orang di rumah Yang nonton Supaya Gue sih gitu Segitunya Nggak nyangka Tenggelem kan Gue sih seru soalnya Ya seru sih Banyak temen Apa ya sepeda tuh Dibilang individual Enggak Dibilang grup juga Enggak gitu Jadi bedalah gitu Persetile banget Lu mau Mau sendiri bisa Mau rame-rame bisa Mau Santai bisa Mau pelan bisa Mau deket bisa Mau jauh bisa Enggak harus ultra ya Enggak harus ultra Kalau kalian istilahnya suka sepeda lipat Ya suka sepeda lipat Tapi judulnya medianya sepeda Itu media gue buat happy sih Untuk lebih Kayak mengingatkan Kita pada masa-masa kecil kan sih Iya bener Ya kan Kayak yang free Free banget Gue ngerasa Gue bersepeda Pada saat usia segini Sama perasaannya Kayak waktu gue sepeda Dan waktu kecil Emang iya? Gue sih ngerasanya kayak gitu Ada bagian-bagian Momen-momen Dimana gue ngerasanya kayak Gue timeless Gue gak ada usianya gitu Asik Ada kayak gitu Gue timeless Itu boleh juga tuh ya Boleh juga Gue pake ya Silahkan Thank you loh Thank you Sukses Semoga Vlog ini menarik Gue tau ini menarik Dan ini gue udah Ngasih request om-om dirumah Ya kan? Gitu aja Thank you Om-om banget Om-om banget yang nonton nih Om-om Tete-te juga Mungkin Tete-te mau Bisa terinspirasi Kalau misalnya kita sendiri pun Gue gak nyangka juga Kalau misalnya sepeda Bikin gue kayak Bisa ngobrol sama kalian Sekarang ini Si itu kan Beneran Benefitnya sepeda itu Iya Kalau gak nyangka Kita bisa ketemu siapa Cycling connect ya Iya Cycling connect Bener Iya Mengenalnya gue udah merasa beruntung Gitu ya kan Ingat Gaya itu keharusan Sehat itu pilihan Gaya Berkendal Gaya Jangan lupa Gaya Gaya Terima kasih.